menjadi kerugian negara. Menimbang bahwa kerugian negara tersebut setelah dikurangkan dengan kencana amal tani dan banyu pening yang telah mempunyai HGU menjadi kerugian negara menjadi Rp 2.640.795.276.640 dan Rp 4.987.677.36 dolar Amerika. Menimbang bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara ahli dari PPKP Felik Joni Daryoko melakukan dengan metode yakni dengan mempertimbangkan analisi dampak atas fakta kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di lahan kawasan hutan tanpa melalui proses perizinan yang sah kerugian keuangan negara dihitung mencakup hak-hak pendapatan negara. Menimbang bahwa hak-hak pendapatan negara yang tidak diterima yang dihitung sebagai kerugian keuangan negara meliputi provisi sumber daya hutan, dana revisasi, denda pelanggaran, eksploitasi hutan, dan kompensasi penggunaan kawasan hutan. dana revisasi besarnya hak pendapatan negara yang tidak diterima dalam bentuk dana revisasi. Kemudian provisi sumber daya hutan besarnya hak pendapatan negara dan tidak diterima berbentuk PSDH. Denda pelanggaran eksploitasi hutan, hak pendapatan negara yang tidak diterima dalam bentuk DPEH dihitung dipertimbangkan mendapat dari pendapat ahli. Penggunaan kawasan hutan Menimbang bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan metode yang dirumuskan di atas sebesar 4 triliun kemudian dan 7 juta dolar dikurangkan dari PT Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama yang telah memperoleh hak guna usaha sehingga dapat mengurangkan kerugian negara menjadi 2 triliun 640 miliar 795.276.640 rupiah dan 4 juta 980.7.677.36 sen dolar Amerika. Adapun rinciannya sudah termuat dalam putusan berbentuk kolom-kolom tidak dibacakan namun telah termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa surya dermati bersama-sama dengan Haji Raja Tamsir Rahman telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 2 triliun 640 miliar 795.276.640 rupiah dan 4 juta 987.677.36 sen dolar Amerika. Perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam bentuk hak pendapatan negara yang tidak diterima dari pemanfaatan sumber daya hutan berupa provinsi sumber daya hutan, dana revisasi, dan seterusnya. Mengakibatkan kerugian perekonomian negara dari tiga perusahaan yang belum memiliki HGU PT Kencana Ulangi, PT Panca Agro Lestari, PT Palma I, PT Sibireda Sibur menjadi Rp39.751.177.520.000 rupiah yang terdiri dari kerugian